Terima kasih. Selamat pagi, teman-teman. Saya akan berbicara sekolah. Saya akan berbicara depan. Saya berbicara. Oke, kembali lagi ke pembinaan karya sastra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana produksi sebuah karya atau kuisinya. Pada tahap ini, saya akan memaharkan sedikit materi dan memberikan sedikit contoh yang tentunya nanti bisa teman-teman sedangkan atau bahkan teman-teman baca lagi. Terima kasih ya. Oke, perlu kita ingat bahwa poisi merupakan karya sastra yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Memang bahwa poisi berbeda dengan bahasa kita sehari-hari. Poisi memberikan tanda atau bahasa kiasan yang membandingkan apalagi-lebihkan yang tentunya punya maksud tertentu. yang tentu dari kesempatan itu sangatlah tidak. Oke. Kembali ke pertanyaan utama bahwa bagaimana cara kita membuat poisi? Sebelum masuk ke materi pokoknya cara membuat poisi yang paling utama adalah membaca. Belum menulis poisi yaitu dengan banyak membaca buku-buku karya sastra berbentuk poisi atau banyak membaca poisi-poisi yang kiranya teman-teman minati yang menarik bagi teman-teman sekalian. Dengan demikian tentunya hal itu akan memperkaya referensi sehingga akan memberikan inspirasi. Ingat referensi, inspirasi itu dapati. Jadi dalam menulis apapun itu entah novel, novel, puisi saya sarankan bagi teman-teman membaca banyak-banyak lebih dahulu belum menulisnya. Karena ya tentu itu akan memberikan dua referensi inspirasi juga untuk teman-teman menulis. Nah kita masuk ke pokok pertama seperti yang sudah saya sampekan teman-teman waktu itu bahwa teman-teman mendapat penugasan sejak 18 April untuk mencari tema. yang pertama adalah menentukan tema. Menurut Pinonja tema adalah pokok pikiran ide atau kebiasaan tertentu yang akan mengatar belakangnya dan mendorong seseorang menuliskan karangannya. Dengan demikian jika seseorang memikirkan sesuatu atau menentukan tema tentulah terkandung maksud kejuan atau kebiasaan tertentu. Hal inilah yang mendasari latar belakang maksud kejuan tataran dituangkan dalam tulisannya. Ya memang bahwa tema ini yang melatari yang melandasi dari apa yang teman-teman tulis. Nah setelah teman-teman memilih tema teman-teman dipersilakan untuk menentukan judul. Seperti yang sudah saya informasi kepada teman-teman yang diminta untuk penelitian tema dan penjudul. Judul ini tidak perlu kandung saja namun semoga saja dan menarik. berikut contoh tema dan judul yang kiranya bisa menjadi referensi atau inspirasi buat teman-teman. Misal ada tema pendidikan, tema kepahawanan, tema perjuangan, pertintaan, kehidupan, ketuhanan atau religius, keindahan alam, persahabatan, dan sebagainya. Sangat banyak sekali tema yang sangat menarik bagi teman-teman. kemudian seperti judul yaitu Indahnya Menyembahmu judul tentang keindahan alam. Ilok murni mata air kita di sana. Kemudian judul dari tema persahabatan misalnya kawan aku merindu. Jadi buatlah judul semenarik mungkin agar membaca tertarik lebih dahulu dengan membaca di sini. Wah, ini menarik. Dan kemudian membaca akan membaca fungsinya. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.